Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selamat malam, Mbak Rita. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 ada apa itu saya mandi kembang malam Jumat Oke setelah itu Laris Laris lalu apa tujuhnya datang ke sini saya datang ke sini minta tolong sama kak Roy awal memang rame dalam jangka tiga bulan cukup saya senang tapi ke belakangan ke sini makin sepi makin tidak ada berturut sampai seminggu tidak ada yang mau membeli dan tidak mau makan Hai anak saya kenapa anaknya sakit-sakitan yang saya bingung kenapa melihat waktu sampai jam 12 malam setiap jam 12 malam selalu panas saya pikir panas biasa saya bawa berobat rumah sakit ke puskesmas kemana menurut saya yang penting sembuh anak saya tapi tidak ada nggak ketahuan apa penyakitnya nggak ketahuan penyakitnya Oke jadi malam hari ini datang ke sini mau cari tahu sebenarnya ada apa ya ya mudah-mudahan kita dapat jawabannya ya kita akan dengerin apa kata sahabat kami dia adalah seorang indigo kami persilahkan Roy Kiyoshi sebelumnya tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan kerita terlahir dengan tanggal lahir 17 September 1979 sosok yang penuh dengan amarah dan mudah saya tersinggung melalui mata batin saya semua tentang dirinya dipenuhi oleh kegelapan saya merasakan adanya kesedihan yang selalu menghantuinya selain itu sosok rita kini selalu mengalami kesialan setelah sebelumnya dirinya mendapatkan kebahagiaan yang singkat bayangan hitam yang sangat besar sekali hantui dirinya Selamat malam Selamat malam Roy Silahkan duduk semua Terima kasih Rita Silahkan duduk dengan Mbak Rita Mbak Rita silahkan Ada apa ya Kayaknya dia mau pingsan deh Harus kita tahan dulu Mbak Rita Aduh Mbak Rita Kita naikin lagi ya Ada minyak angin gak sih Mbak Rita 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 Ayo Mbak Rita Mbak Rita Bujang kursinya gitu. Bujangnya copot. Barita, Barita bangun ya. Ini lemes banget. Barita, Barita bangun. Itu gitu kita duduk di lantai aja. Oke, duduk di bawah dulu deh. Duduk dulu, duduk dulu. Bisa? Oke. Klikponnya aman. Klikponnya aman. Kenapa, Roy, dia? Iya. Mbak Rita. Disini saya yang cium bau busuk. Agak. Ada yang bau yang... Ya, thank you. Minta minum. Barita minum ya. Silahkan, Mbak. Iya, saya juga cium. Mbak. 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 кisih. Mbak. Sampai jumpa. Ini enggak ada tisu ya? Ada yang mau masuk atau kayak dilawan ya, Roy? Sama Rita-nya. Keluar. 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 Agak sedikit gelap. Aduh, Mas. Kok dia mau liatin sih? Mas, Mas. Ini kerasukan apa ya? Rauh matanya melotot loh. Mas, Mas. Aduh. Aduh, aku tunggu. Sini, bud. Tunggu, tunggu. Terus baik, terus baik. Mas, Pai. Ini dia menuntati. Ini dia menuntati. Tiga, dua, dua. Sini kamu, kalau kamu berani. Mas, Pai. Barita. Sini. 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 Ini keserupan apa sih, Roy? Ternyata. Ini... Aduh, aku takut dia melengkap. Iya. Sini kau, kau berani. Tau situ aja. Apa lu liat-liat? Dia nggak berani sama kamu, Roy. Dia nyerang ke... Putri. Tau situ aja. Lu keluar dari badan tubuh ini. Kalau nggak, gua bakar lo. Lu. 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 Clarita. Barita Barita Puta hati-hati Kamu boleh bantu deh Tapi hati-hati ya Kamu sebelah sini ya Kita coba angkat Mbak Mbak Rita Selamat datang Rita bisa denger saya Yuk didudukin Mbak Rita udah sadar Selamat datang kembali ke dunia Aslinya Kita dudukin Mbak Rita Yuk bangun yuk Kumpulin tenaganya Duduk ya Duduk ya Yuk Boleh bantu silahkan Yuk Yuk Oke kami bantu ya Oke Ayo Mbak Satu Dua Mbak Rita Kumpulin tenaganya Duduk ya Oke Sampai merosot lagi Dia harus ada kayak Kain hitamnya gitu Untuk diikat di belakang gitu Saya minta kain hitam Minum dulu yuk Minum dulu yuk Kasihan kaumnya Telan dulu Telan-telan rumah ya Berat 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 Wajunya itu kelihatan Kenapa Ikat aja Kasian juga sih Jangan diikat Kursinya deh Di belakang sini aja Nah ya gitu Oke Oke Oke, Mbak Rita kumpulan tenaganya ya. Mungkin Mbak Rissa juga mau tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Rita. Kenapa tiba-tiba dia ngamuk saat Roy datang. Entah ada benturan energi atau apa. Tiba-tiba dia tidak jadi dirinya sendiri. Dan ada sosok gaib sepertinya menguasai Rita. Bawa apa sih nih ya, bau banget. Baunya busuk ya? Iya, iya. Itu dari makhluk dia? Dari mana? Ini saya pegang dia juga bau. Pinjem tisu basah dong, ada ga? Tadi apa sih Roy yang masuk? Sebenarnya saya ngerasa dia binatang gitu loh yang masuk. Dari mana datangnya? Dari badannya dia gitu. Badannya bau ya, maksudnya bukan bau badan. Tapi bau silumannya sangat bau sekali. Kenapa? Terima kasih masa mamba udah mau perhatikan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, iya. Kita coba untuk bantu. Kita gak apa-apa kok. Kita semua sayang kok sama semua orang. Sabar ya. Dia katanya ada usaha dagang ayam penyet, tapi gak laku. Makanya dia ke dukung untuk minta penglaris, Roy. Berhasil kah? Sempat berhasil, tapi cuma bertahan beberapa bulan, akhirnya balik lagi jadi gak laku. Dan anaknya sakit-sakitan. Makanya datang kesini sebenarnya mau tahu ada apa hubungannya ada gak nih dengan penglaris yang dia punya. Takutnya ada tumbal dan anaknya sakit-sakitan setiap hari 12 malam. Betul sekali. Adakah sesuatu yang dia bawa, Mbak Rita? Mohon maaf. Mbak, ada barang yang dibawa dari... Hah? Ada. Ada apa yang dibawa, Mbak? Apa? Mau saya bantu aja ya? Saya ambil ya. Di mana? Ada di belakang? Ada di belakang. Oke, Mbak Rita kumpulin dulu tenaganya, saya bantu aja ya. Saya ambil ini. Saya ambil ngapur. Ini ada telurnya juga ya? Ini... Dia cuma bawa ini di belakang. Boleh tolong jelasin gambar Rita, ini ada apa aja. Bau ya? Bau apa aja, Mbak? Bau putri, gak saya bawa. Kenapa nangis? Kenapa? Apa yang dirasain? Jadi, Mbak? Enggak dong, tadi aku nyiumnya sekarang gitu. Kasih minyak oil, apa tuh? Yang minyak angin, gitu. Kasih yang minty mint. Dimuntahin aja kalau emang mau. Ada yang rasa mau keluar. Teri dadanya. Minta tisu kering dong, tolong. Bawa kayak ambil gak? Ini... Mbak, korap dulu Mbak. Katakan tisu. Mau minum lagi? Aduh, dia kayak ada yang mau masuk lagi, terus dilawan gitu sama dia. Iya, dilawan ya, dilawan, tolong. Yang kuat ya mbak ya. Apaan tuh? Dilawan ya. Oh gak ini yaudah. Nanti keluarin kalo misalnya mau muntah. Ditahan, dikumpulin tenaganya, dilawan ya. Dilawan mbak. Jangan sampe dibiarin untuk muasain mbak Rita. Manya kuat terus kuat. Eh mbak, gak boleh nyerah. Kuat ya. Saya mau tanya mbak Rita, ada salah satu korban keluarga kamu yang kecelakaan truk ya? Suryadi? 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 Siapa itu? Sekupunya? Oke. Muntahin aja. aja. Barita bisa dilanjutkan gak? Kuat gak untuk melanjutkan? Kita ada tim medis sebenernya bisa untuk-untuk lihat itunya dia dong. Lemah gak? Jantungnya dan segala macem. Saya lihat kok dia butuh bantuan medis ya. Nafasnya dia itu kayak gak bisa. Sesek gitu? Gue lancar? Gak bisa. Gue yang akan muntah jadinya tuk 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 tuk. Oksigen gitu kayaknya. Kesendirian aja. Kasian lomba adeta tuh. Ininya gak bisa nafas. Mbak Rita pernah bunuh diri ya. Kenapa sih? Oke. Dia punya penglaris. Lalu anaknya sakit-sakitan. Usahanya cuma 3 bulan membaik. Tapi udah gitu sepi lagi. Ada sepupunya yang meninggal tabrakan dan dia sering usaha untuk bunuh diri. Ini... Apa jangan-jangan penglarisnya minta tumbal ya? Ya penglarisnya memang minta tumbal sih, Bay. Saya ngeliat kalo begini terus ya. Yang mati tuh Bu Rita. Dia nyaya sendiri ya. Iya. Ada... Aduh. 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 Mbak Rita pikirannya jangan-jalan-jalan tetep fokus disini. Mbak Rita. Pikirannya jangan-jalan tetep fokus disini. Right. Cara... Aduh. Aduh. Mas, mas, mas. Cara dia gak tuh beda loh. Aduh. Saya pengen coba Mbak Rita. Saya bicara baik-baik disini. Mohon makhluk halus yang memasuki tubuh ini. Tolong keluar sebentar dan saya ingin berkomunikasi dengan orang ini. Tolong segera. Saya mohon. Untuk keluar sebentar dan saya ingin berkomunikasi dengan yang punya badan. Tidak. Saya ambilin lilin, mai. Enggak banyak, mengitirin disini. Tidak penggunaan keliin. Lili. Siapa kamu matap? Muuu... Muuu.... Kuih... Eh. Dia ngeliatin terus, Lorat. Kamu mau apa sih dari dia tubuh ini? Cepetan bilang deh, jangan basah-basi. Eh. Kamu suka? Sebenernya dia dimasukin ini loh. Di setengahnya dia. Setengahnya orang lain gitu loh. Dia masuk mau banyak. Nih, itu ada telur. Kamu makan aja, Gi. Untuk mancing keluar. Si filman itu gitu loh. Tengah. 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 Ini bukan mbak Rita Kita harus menunggu sampai dia capek Udah gitu dia akan hilang Ini sih Harus Ketemu kuncinya jimatnya Ada jimatnya di tempat yang Itu yang harus diambil Bye Don't be panik Ketakutan dimanfaatkan oleh makhluk halus Yang dibeli dari makhluk halus itu adalah ketakutan manusia Itu kayaknya Dia ngeliatin Oke Kenapa? Kenapa? Keluar dari tubuh ini sekarang? Terus saya bakar Saya kali ini kayaknya gak boleh didrukin di kursi deh Iya biar aja Jadi saya gak yakin dia bener-bener bersih gitu Ini jelas si pengaluris yang minta tumbal ya Roy? Iya Semua pengaluris atau pesugihan beberapa di akhir-akhirnya mereka akan meminta tumbal sih Jadi cuma ngikutin sementara waktu setelah itu mereka minta sesuatu? Iya kebalikannya Di tangannya ada apa sih? Coba dipastikan dia Mbak Mambil ya Ada jimatnya ya? Tuh taruh di meja aja Mbak Rita Mbak Rita Mbak Mbak Sudah Saya minta lighter dong Kasian Aduh Mbak Dimana dong? Aduh tetap dibakar nih lagi Mbak Rita bisa denger saya Bisa denger ya Ini Mbak Rita Rita denger saya Lihat mata saya Lihat Pikirannya jangan keluar dari studio ini ya Kumpulin tenaganya tetap ada disini Mudah-mudahan ini udah berakhir semuanya Ini jimatnya udah dibakar Ini tadi udah keluar ya Roy? Iya Tapi kok masih belum sadar ya? Udah sadar ya Cuma lemas Karena kan Dia dirasuki Jadi dia kan punya badannya sendiri itu Dikontrol sama arwah-arwah gendayangan gitu loh Dan yang dipakai Tenaga dia Abis tenaganya Cape lah pasti Tapi ini udah nih Udah selesai Eh apa? Saya lihat lagi Ini Apa? Tentang ada lain-lain lagi di piring yang dia bawah Itu baju jas Pasti itu dia Kenapa Mbak? Oke Maksudnya minta tolong Gimana dong? Ya gak bisa duduk soalnya Mbak Rita Mbak Rita jangan panik dulu ya Jangan sedih Ini semuanya udah selesai sekarang Ya Jangan pernah diulangin lagi Pake pengaris-pengaris kayak gitu Namanya usaha naik turun wajar kok Ya Ya Mbak Rita ya Mbak Rita bisa denger saya ya Ya Boleh bantu ini gak Mbak putrong di lapin Sayang Mbak Sayang Mbak Bangun ya bangun Mbak Tolong saya Sayang Mbak Sayang Mbak Sayang Mbak Rita Rita Saya takut mulai lagi Lagi Mbak Iya iya Ini semua udah selesai Kalau gak Rita jangan diulangin lagi ya Saya udah selesai Mbak Tidak pernah pake pengaris lagi ya Iya Mbak Iya Saya takut mulai lagi Iya Ini berapa kali coba bunuh diri tuh Lama-lama nyawanya Mbak Rita sendiri yang dimau Sama si tumbuhannya itu sih Emang larisnya itu Lalu bisa saya capi mas jualan Dekat ayam penyitmu Gak apa-apa Mbak Rita Dia udah di cleansing kok Mbak Rita bisa mulai usaha yang baru Ya Dan yang penting Anaknya Gak sakit-sakit lagi Gak sakit-sakit sama anak-anak Iya Dia udah sadar banget loh Ini kita harus Jangan panik Dan jangan takut Dia sadarnya sadar total Dan si jin-jinnya Pergi ya Memang Bangun di Bangun di Ini mulutnya dilapin Iya Gak mau ngulang Iya Gak mau ngulang Udah 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 nyesel Saya Saya Kepanak Saya Saya gak mau ngulang Anak Anak Seperti sebabu saya Iya Ya udah selesai kok Udah selesai kok Udah ya Jangan dimulai lagi Mbak Jangan dimulai Sayang banget Udah kok Udah Udah di cleansing sama Roy Udah 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 dibuang Jumatnya juga udah kebakar Dan semua tadi yang menguasai Mbak Rita udah pergi Ya tenang ya Iya Mbak Rita tenang ya Saya akan beresin satu persatu semua Udah Udah kuat Mbak Minum ya Ya Kita didukin Mbak ya Saya sabar loh Yuk Kita bangun kembali Bantu saya Bantu duduk Duduk Dari kiri Tapi gak bisa dibangun Oke Udah deh biarin Biar dulu aja Mau Tunggu dulu aja Udah kok Langsung di bawah aja Ini Mbak ya Yang keutnya Mbak Oke Mbak Rita udah ya Dia bisa keluar Roy Apa? Bisa keluar Bisa Udah di take out aja ya Apa? Di take out dulu apa? Ini saya mau bakal ritual-ritualnya dulu Oh ritualnya masih harus dibakar ya Lagi Mbak? Udah Oke sementara Mbak Rita liat 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 Tunggu dulu Biar disini aja Tunggu dulu Sebenernya berubah jadi darah Mbak Apa? Apa? Oke Kita pecahin ya Telur ini Sebenernya ada apa dengan telurnya ini? Ada misteri yang masih belum terungkap disini Tampaknya Mbak Rita Sesama persaing bisnis juga ada kompetitor Tapi saya tidak mau mengalibikan Oh ada kirimian dari kompetitor ya? Iya Dari kompetitornya Tapi saya tidak mau mengalibikan itu semua Jadi excuse ya Orang kondisi keadaan kita di ini juga lagi up and down kok In general makanan, baju Apalagi di beberapa daerah ya Yang jual-jual baju di sana gitu kan Semuanya juga pada sepi gitu kan Sebentar ya Mbak Rita ya Ini Roy ngeliat ternyata memang ada Tadi Mbak Rita bilang deket tempat jualan Ada juga yang jual ayam juga ya Kompetitor Kompetiternya Berarti itu dimantiin deh Pakai apa Dibawa aja apa ya? Dibawa aja deh Panas tuh Bay Hah? Disini Tuh, tih, tih, tih Api semua Tuh, tih, tih Tuh, tih Tuh, tih Tuh, tih Tuh, tih Mudah-mudahan gak ada kirimian jahat ya Mbak Rita ya Nah ya Di atasnya aja jandi Ayo Tuh 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 Dia menerita banget Kita harus Take out aja Gak bakal bisa diturusin Ini Tapi kalo perada kiriman-kiriman ke dia Udah selesai disini juga ya Rai Udah dibakar semuanya Mbak G-まhtaria dibakar Kiriman Kompetiternya juga udah dibakar Pengurahan Mbak Rita punya hidupnya Lebih tenang ya Sekarang ya Takat orang sih Iya Take out Dia gak bisa Berdaya Udah capek banget Iya Marians Luarnya Ya di bawah ya Di bantu Iya Awas put, put , put Ke sini ada palu gak ya? saya pinjem palu dong jadi dia ada kiriman juga gitu ya mas ya? tetap alas airnya senang lah kok alas mudah makin gede loh kasian mbak Rita ya? iya tapi udah aman sekarang? udah aman sekarang makin gede loh apinya apinya gede gak nih? ini makin gede eh ini jadi kiriman juga ya dari kompetitornya ya mas tapi gede bilang ada yang ke dagang sama kan deket situ yang rame ternyata sepinya dia itu karena kompetitor juga bisa jadi dia kiriman jadi selama ini dia susah dia pake penglaris begitu tau tokonya apa dagangannya rame si kompetitor itu ngirim juga iya gitu ya? iya bener ini semua bukti-bukti yang udah terekam mbak Rita ternyata ada guna-gunanya dikirim sama kompetitornya itu tunggu ya sebentar lagi udah hancur tuh semua matang ya? matang yaudah oke biarin ini dulu dia sini dulu abis kebakar semua abis kebakar semua tuh ya langsung hancur loh mangkoknya apinya makin besar ya oke oke makin besar nih kain aja kali ya pake handuk aja pakai handuk ini kain ya handuk basah Untuk basah aja. Kalau bisa deh kan makin besar ya akhirnya. Udah, udah cukup. Nanti soalnya kiriman orang bisa kemana-mana nanti. Makin gede ya? Makin gede loh. Udah, udah ya bang? Udah, udah oke. Rico emang luar biasa. Oke. Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan menjadi lebih buruk. Tinggalkan semua keburukan dan mulailah menatap hidup pelahan dengan baik dan sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tega menyantet satu keluarga karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan. Indah. Kami persahaman. Kami perelang lebih besar. Kami kembali tau Ipat. Kami melepaskannya malam Indah. Malam. Apa yang mau Indah ceritakan? Saya dendam sekali. Saya sangat benci sekali sama temen saya. Kenapa? Jadi saya kerja di suatu perusahaan. Situ saya baru masuk. Menurut saya, saya sudah berpiraku baik. Beratitude baik. Saya ngerasa saya nggak punya musuh. Terus? Tapi nggak tahu salah-salah temen saya. Ngejebak saya. Pada waktu istirahat. Dia masukin semua uang-uang temen saya. Handphone temen saya. Ke HP saya. Saya nggak tahu. Dan bukan saya yang ngambil. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala gudang. Tepat kerja saya. Saya awalnya nggak tahu kenapa masalah ini. Tiba-tiba di meja saya rame sekali. Orang-orang. Pas dibuka atas saya. Ada uang. Ada jam. Ada handphone. Saya nggak ngerti. Kata orang-orang. Dasar pencuri. Dasar maling. Saya nggak tahu. Saya habis makan. Istirahat. Tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala keruangan. Jadi itu di fitnah. Iya. Itu di fitnah. Saya nggak ngambil. Dan saya nggak ngerasa itu semua. Tiba-tiba di kelas saya. Barang-barang itu. Dan saya diteriakin dasar maling. Dasar pencuri. Padahal saya nggak tahu. Badan bukan saya yang ngambil barang-barang itu. Dan sejak itu saya dimusuhi. Saya dibully. Saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bukan karena kesalahan saya. Dari sebab itu. Saya benci sekali. Saya dendam. Sampai saya mampu pun. Saya dendam sama teman saya. Akhirnya. Setelah beberapa bulan itu. Saya sabar. Saya sabar. Saya dibully. Saya dimaki-maki oleh orang-orang. Dijauhi oleh orang-orang. Saya punya pikiran. Ke orang pinter. Untuk apa? Untuk menyantet teman saya itu. Maaf Pak sebelumnya. Mbak tahu dari mana. Kalau teman mbak ini. Yang berbuat jahat sama mbak. Karena. Dia yang nunjukin. Ke kepala saya. Pak. Barang-barang mereka ada di sini. Kan nggak ada yang tahu gitu loh mbak. Nggak ada yang tahu. Barang-barang mereka di situ. Dan tiba-tiba dia tahu. Dari mana dia tahu ya. Iya. Dari mana dia tahu. Kalau semuanya ada di situ. Oke. Terus setelah ke orang pinter. Kirim santet ke dia. Saya santet dia. Dan sebenarnya saya cari tahu dulu. Nama panjang dia. Tanggal lahir dia. Tinggal dia di mana. Saya santet dia. Terus? Saya ke orang pinter. Malam-malam. Saya bawa tuh nama panjang dia. Tanggal lahir dia. Karena udah benci banget. Sakit hati saya. Bagaimana? Iya oke. Kamu bisa mengerti. Kalau sakit hati. Di fitness ya. Nggak ada yang keterima. Terus akhirnya. Saya minta. Ke orang pinter itu. Mbak. Saya mohon. Hilangin rasa sakit saya. Karena saya sakit sekali. Itu saya kata. Paranomarnya. Iya mbak. Saya akan batu mbak. Dengan salah satu. Beberapa permintaan dia. Secajen. Terus. Saya harus ngerakuin beberapa ritual. Dan bayaran yang lumayan. Oke. Dia gimana sekarang? Akhirnya dia kena penyakit kulit. Yang luar biasa menjijikan. Jiji sekali orang-orang lihat. Dan disitu. Rasa dendam saya. Rasa kesel saya. Rasa benci saya sama orang itu. Nggak berkurang. Tapi saya seenggaknya lega. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Dia dijauhi oleh teman-teman saya. Dia dibenci. Karena semua orang jijik. Sama penyakit dia. Udah puas dong. Udah puas ya. Iya. Sedikit. Oke mbak Eda tenangin diri dulu. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Sebenarnya. Ada suatu cerita lagi. Saya juga. Menyantai tante saya. Iya. Tante saya. Tante sendiri? Tante saya. Karena dia sendiri yang membuat saya dendam. Saya benci kepada dia. Loh apa? Jadi. Saya anak satu-satunya. Dia ngebeliin saya rumah. Tapi emang saya nggak pernah pakai rupa itu. Karena. Kan saya lagi nempatin di rumah yang satunya gitu loh. Oke. Menurut saya itu buat investasi saya nanti ke depannya. Tapi tiba-tiba dia ngejual seenaknya. Dia ambil lagi surat rumahnya. Dia jual dan buat anak-anaknya. Jadi tantenya ini ngasih rumah. Masih ke rumah ke saya. Terus diambil dan dijual. Dijual lagi. Tanpa ngasih tahu. Sakit habis saya. Itu maksudnya itu buat simpanan saya di masa depan. Iya, iya. Buat simpanan saya gitu loh. Oke Mbak Indah disantet. Tante sendiri. Iya. Sekarang gimana keadaannya? Saya santet. Dengan penyakit yang sama. Penyakit kulit. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Dan satu keluarga dari anaknya, suaminya, dia. Semuanya? Iya. Penyakit yang sama? Penyakit yang sama. Sekarang apa itu yuannya datang ke sini? Setelah sekian selama. Saya tidak melakukan itu. Dan rasa hati saya juga udah capek. Capek. Penyakitnya orang. Kalau lihat orang menderita saya juga capek. Saya ingin berhenti. Tapi. Tapi ritual saya. Terus teman-teman saya yang dulu. Jin-jin yang bantu saya dulu. Selalu mengganggu saya. Mengikuti saya. Saya capek. Baik. Saya pengen jadi orang baik. Ya, malam hari ini harapan kita semua. Mbak Indah benar-benar bisa menjadi orang baik ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan. Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indah. Terlahir dengan tanggal lahir 9 Desember 1990. Sosok yang memiliki karakter suka menyakiti orang lain dan nekat. Hal ini yang membuat kehidupannya dipenuhi banyak konflik dengan orang lain. Saya melihat sudah banyak korban yang dibuatnya karena rasa sakit hatinya. Apa yang saya rasakan kini, ia sulit sekali menghilangi kehidupannya yang penuh dengan menyakiti orang lain. Saya melihat sosok laki-laki berbadan harimau. Selamat malam. Selamat malam. Selamat duduk. Terima kasih. Silakan Mbak Indah. Mbak Indah lahir tanggal 9, bulan 12, 1990. Indah ini sakit hati sama temannya. Pernah di fitnah, terus dia ke orang pintar untuk mengirim santet. Dan juga ada tantenya yang pernah ngasih rumah, diminta lagi dijual rumah itu tanpa persetujuan indah, sakit hati, dan sekeluarga disantet. Kondisi mereka yang disantet sama, punya-punyakit kulit dan dijauhi orang-orang. Sudah puas, tapi sekarang mengalami gangguan. Makanya malam hari datang ke sini untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu bukannya karma ya? Iya. Kenapa harus sekeluarga, Mbak? Kenapa bukan tak? Mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi kan seharusnya ya kalau misalnya yang benar kejahatan gak boleh dibahas dengan kejahatan. Harusnya dibalas dengan cinta kasih gitu loh. Jadinya luntur. Semua orang punya kesabaran. Begitu pula dengan saya. Sudah dibully, sudah dijauhi. Saya juga punya batas kesabaran dong. Saya ingin membalas apa yang mereka lakukan ke saya. Bagaimana dengan teror-teror gaib? Terornya seperti apa sih? Boleh jelasin gak? Saat saya tidur, entah apa, di dapur saya kayak bunyi panci petang, 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 petang. Itu setiap malam. Terus di pohon saya itu seperti apa ya. Saya juga bingung disitu kayak ada sosok serem sekali. Tapi kayak gendur ruang mungkin saya gak ngerti. Saya ngeliat itu kurang jelas tapi itu sangat menangkutkan. Datang ke mimpi saya, saya diikuti. Terus tempat kerja saya saya gak bisa kerja dengan tenang. Dia selalu ada depan muka saya jeng 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 gitu. Sebelumnya Mbak Indah bikin perjanjian apa sama, mungkin dia bikin perjanjian dengan bukunnya sebelumnya. Ya, ya saya setiap menyuruh orang itu selalu saya memberi sajen. Setiap mau ngirim santet, kasih sajen. Harus menyiapkan sajen. Karena katanya biar lancar, sasarannya tepat. Dan dia bisa merasakan sakit hati yang saya rasakan. Kejadian gaib ini sampai sekarang Mbak masih memberikan sajen? Atau karena Mbak gak memberikan sajen lagi? Itu dia. Karena saya udah capek, nyagetin orang, saya pengen berhenti. Saya pengen berhenti. Jadi saya gak menyediakan sajen-sajen itu. Dia selalu ada gitu loh. Entah di kehidupannya, entah saya tidur dimimpiin. Saat saya kerja tiba-tiba dia ada. Lewat aja gitu. Ini teror ini terjadi setelah santet yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, setelah saya melihat teman saya dijauhi, Tante saya kena penyakit itu, saya terasa sudah cukup. Cukup saya nyakitin orang, cukup udah itu. Jadi kayak saya udah capek mau berhenti. Gimana Rah, tanggapan kamu Rah? Ya, jadi emang udah mau berhenti. Tapi saya juga ngerasa emosional dia tinggi banget. Harusnya di redam. Kalau frekuensi yang kayak gini sih gak mungkin bisa cepat hilang ya. Karena frekuensi cepat emosi gitu biasanya makhluk halus dan makhluk astral lebih demen yang kayak begini. Kuncinya satu, cuma satu gitu dia. Karena mbaknya masih ketakutan juga, ngerasa bersalah juga ya kan. Sebenarnya bukan ngerasa bersalah, cuma ya saya sudah capek aja penyakitin orang. Karena menurut saya sudah cukup puas saya melakukan itu. Bicara dia bicara dan emosi yang meledak-ledak gini, Apa karena dikuasai sama sosok-sosok gaib atau dia ngerasa ketakutan atau gimana Roy? Kamu ngeliatnya? Menurut aku sih dia merasa dendam ya. Lebih tepatnya dendam dan energi ketakutan juga. Oke. Iya. Saya juga ngerasa dia ada di sini. Dia ngikutin saya. Maksudnya dia itu siapa ya? Sosok yang membantu saya saat... Krim santet? Iya. Dia ada sosok gundurwo. Besar. Iya, itu dia. Di mana dia? Di belakang dia. Di belakang Roy? Di belakang dia. Di belakang dia. Di belakang dia. Dia. Dia hitam. Mbak Indah. Di sini Mbak Indah. Ini burah-burahkan lagi. Mbak Indah kayaknya ya. Mbak Indah. Maaf. 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 Indah bisa denger saya enggak? Indah bisa denger saya ya? Saya minta dupa. Dia ada di sini. Iya, iya. Ini karena ketakutan. Karena punya rasa bersalah. Dia ada di sini. Di belakang dia. Iya, ini kita coba untuk kasih solusinya ya. Kita coba untuk bantu. Supaya Mbak Indah menjadi orang yang baik ya. Lepas. Jangan takut. Jangan... Jangan... Tenangin dirinya dulu. Stereo panik ke taxi. Iya, panik kan dia. Dia ikut di sana terus. Iya. Iya, iya. Terus sabar ya. Sudah, Mbak, Mbak. Kita bantu. Oh, susah adun ya. Orang capek dia. Energinya habis gitu ya. Bukan kesurpan. Tapi capek dia pingsan gitu. Ini kagusin tenaga, blackout jadinya. Jadinya jadi kayak gitu. Sudah, minum nggak ya? Oke. Makasih, Mbak. Gimana nih, Mas? Bangunin dulu. Dudukin aja. Indah. Mbak. Mbak. Indah, indah. Karena ini udah bangun. Bede. Minum airnya dulu. Minum ya. Minum belum, Mbak. Ini baunya nggak enak banget, Lora. Ada bau... Amis. Saya ngeliat di sini, dalam mata batin saya. Maaf, Mas. Tadi agak ada bau-bau lagi ya, nih. Baunya nggak enak ya? Iya. Saya boleh enak. Oke. Dalam mata batin saya melihat di sini. Saya ingin kamu minta maaf kepada seluruh pihak keluarga. Dan saya ngerasa di sini ada gangguan makhluk astral di belakang kamu. Berupa genderwo dan kuntilanak. Saya merasakan, saya tahu ini susah. Tapi saya mau tidak sepihak saja. Saya mau berhenti. Tapi dia menyakiti orang. Itu dia. Karena... Karena saya duluan yang disakiti. Kalau saya disakiti. Mereka fitnah saya. Mereka ngambil hak saya. Saya sih terus terang ada konflik batin saya sendiri ya. Kita mau bantu orang. Tapi dia nyantai satu keluarga. Anak-anaknya yang mungkin nggak punya salah apa-apa. Nggak tahu urusan. Udah, udah nginginin lepas sekarang. Mbak harus maafkan dulu. Harus dari diri mbak sendiri. Mbak masih dendam. Saya juga bingung gitu. Maksudnya saya cuma ikhlaskan. Tapi rasa itu sakit. Sakit sekali. Dari temen saya. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba dinaruh barang-barang semuanya di atas. Saya yang buat saya diskor. Saya kehilangan kerjaan. Saya dibully. Saya dijauhin. Terus tante saya. Entah kenapa. Dia ngasih apa yang dia kasih ke saya. Menurut saya itu simpanan saya di masa depan nanti. Dan tiba-tiba dijual aja gitu buat kehidupan dia. Baya-baya bakalan hilang mbak. Kalau mbaknya masih menyimpan semua masalahnya itu. Sekarang masalahnya ada di mbak. Mbak mau melepas tapi mbak masih menyimpan masalah-masalah itu. Masih menyimpan amarah. Ini ngomong. Selain menyimpan rasa dendam. Untuk mengirim samtet itu kan ada sajian. Ada ritual yang dilakukan ya. Iya. Masih disimpan nggak? Mungkin ada di kamar belakang saya. Saya ingin... Oke. Ada yang dibawa nggak sekarang? Ada. Gue dilihat nggak? Boleh. Saya ambil dulu. Mbak Indar kayak playing victim deh. Iya. Saya tuh jadi kurang simpati karena itu. Seolah-olah dia jadi korban. Padahal dia melakukan kirim samtet gitu. Menurut saya kalau dia kirim samtet ke orang yang nggak salah ya. Yang nggak berdosa. Atau keluarga gitu kan. Aku nggak suka dia ngirim ke ponakannya juga dong. Berarti kan. Ke sepupunya juga. Ke anak kecil juga gitu. Tadi ya pertanyaannya kita harus bantu nggak sih? Itu. Kita lihat aja. Enggak. Harus dibantu-bantu. Bantu nggak bantu yaudah. Iya. Soalnya dia yang playing... Ini jelas playing victim lah. Saya mengerti orang-orang gesturnya. Bola matanya segala macem. Feeling mata batin saya. Dia playing victim. Seolah-olah dia yang menderita. Dia yang menjadi korban. Padahal sebenarnya dia pelaku juga. Iya, pelaku. Nah orang kayak gitu tuh nggak pantas tau. Sebenarnya dibela. Iya. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau saya agak kasar mungkin. Ini pun kan kita nggak tau dia jujur apa nggak soal rumah tantenya ini. Atau memang dia ada maksud lain. Bukan karena dendam. Dan soal dia di kantornya itu seharusnya kalau emang dia nggak merasa bersalah. Bawa aja ke polisian. Kan semua bisa dibuktiin. Iya. Tapi dia langsung menjudge satu orang itu. Yang memfitnah dia. Saya akan taruh dupa ini. Terus agar mengundang mahluk halus. Dia emang dengan ngirim santetnya ini menggunakan mahluk-mahluk halus ya, Ron. Betul sekali, Bay. Kira-kira dia berhenti ini karena memang dia dari hati kecilnya pengen berhenti atau karena dia ketakutan sendiri? Ketakutan sendiri sih. Karena dia ketakutan sendiri. Efek dari santetan itu berbalik soalnya. Berbalik soalnya. Boleh dijelasin, Bayinda? Itu apa aja? Ini beberapa barang-barang ritual saya. Ini. Setiap orang yang mau saya santet, Saya tulis nama di sini. Saya cari tanggal lahir. Dan beberapa, Saya maaf, saya nggak bisa kasih tahu. Kata-kata. Ininya. Ada mantra-nya gitu. Ada mantra-nya. Tapi nggak bisa saya kasih tahu di sini. Lalu saya tusuk-tusuk ke perut itu. Seperti ini. Itu yang pertama. Yang ketua. Agar melancarkan semuanya. Tanah. Tanah lihat ini dan kain kafan ini. Mencumburnakan Nama dan tanggal lahir itu. Biar sampai ke orangnya. Penyakitnya tepat ke orangnya. Itu saya yang makan tanah ini. Hah? Orang mati di tabur ini. Dan biar Penyakit itu lama di tubuhnya. Dan dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya mau ya sekitar lima lembar lah. Sepertinya. Dan Ya. Saya sudah melakukan bahwa itu dan Ya tepat. Setiap kali mbak momen santet ini ritualnya. Mbak melakukan sendiri. Ya. Dan ada kata-kata yang nggak bisa saya sampaikan. Mbak Indah. Saya nggak simpatik sama anda. Saya nggak suka kamu. Soalnya kamu pelang victim. Bro seolah-olah jadi korban. Tapi kamu tuh pelakunya. Jujur saya nggak suka sama kamu. Saya kalau ngomong suka-suka Enggak-enggak. Mohon maaf ya. Tapi mereka geluang Menyakiti saya. Tapi dengan tidak mencari Santet satu keluarga mbak. Dari cara emosi ngomong aja Kamu udah beda. Dia ngambil hak saya. Yang harusnya diberikan kepada saya Dia ambil lagi. Dia rebut lagi. Ya padahal sering banget Ada orang Sebagai partisipan Karena dendam Akhirnya melakukan kesalahan. Padahal Ya seperti yang Roy sering bilang Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Walaupun nanti yang diterima Belum tentu kebaikan. Tapi paling nggak Bukan kamu Yang disalahkan. Kedepannya kalau ada masalah seperti ini lagi Apa mbaknya bakalan balik lagi? Seperti ini Kalau misalnya mbaknya masih sering menyimpan dendam Kemungkinan besar juga akan terulang lagi. Iya sebenarnya saya juga capek gitu loh. Maksudnya Gangguin setiap saya kerja Setiap saya tidur Dia selalu Ada sosok-sosok Yang Berarti mbak nggak nyesel kan Nyantet mereka mbak Cuma ketakutan aja kan? Ada Ada rasa nyesel Maksudnya Siapa sih yang nggak sedih Ngeliat orang Penyakitan Dibully Saya juga manusia Sedih tapi Rasa sakit hati Yang mereka buat ke saya Oke mbak Indah Seperti apa ritualnya? Silahkan dilakukan Eh jadi Seperti tadi saya bilang Nama yang ingin Kita tuju Jarum ini Ini bukan semarang jarum Ini nggak boleh dibuang Diapain? Biar nyampe langsung ke orangnya Sakit itu kena ke orang yang tepat Ini kita makan Makan jarum? Aduh mbak Kamu gila ya Mbak nyusain diri mbak sendiri Saya jadi lebih Udah simpatik lagi Tambah nggak simpatik Itu ritual saya Dan Tadi saya bilang Tanah Bunga Itu kita makan Gua rasa baru Gua ditolong nggak? Ya ya saya mau Ya ini kita cleansing Rakyatkan cleansing kamu ya Tapi kedepannya bakalan ngulangin lagi nggak mbak? Ini bakalan jadi Cara cepat dia buat balas dendam Pasti bakalan balik lagi Sini deh, tangan kamu Tangannya Indah Tangannya, Mbak Dan buka masker kamu Kamu kurapin semua ke muka kamu Fasil scrub Mbak Indah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat Mbak Indah ya Kita kan ini punya hukum gitu yang berlaku Ada hukum agama, hukum negara Jangan menggunakan santet ini kalau mau menyelesaikan masalah Masa menggunakan gini-gini Malah diri sendiri yang rugi akhirnya Malah diri sendiri yang diteror Iya, diri sendiri dapat teror Gak tenang hidupnya Iya, saya Saya janji Saya gak akan nyakitin orang lagi Saya gak akan nyakitin orang lagi Karena saya juga udah capek Semarah atau sedendam apapun, Mbak Terus janji gak boleh kayak gini lagi, Mbak Bukan berbalik ke Mbak sendiri Ada lagi yang mau disampaikan terakhir buat Indah, Rod? Mbak Indah, sekarang saatnya bukan bermain play victim Menjadi pura-pura yang jadi korban Sekarang saatnya kamu cari kerjaan yang oke lah Dan kehidupan yang lebih baik Gak usah drama-drama seperti itu Saya tahu kok orang yang drama Saya tahu juga orang yang beneran Sekarang udah titik poin Dimana kamu harus hidup bener-bener Dan saya minta, kalau bisa Kamu minta maaf Kepada semua orang-orang yang telah kamu sakitin Melalui keluarganya Baik teks atau didatengin Sebaiknya datang langsung Sebaiknya datang langsung Didatengin, mau gak mau Lu diusir atau enggak Lu datang terus setiap hari Iya, saya akan minta maaf ke teman saya Ketanda saya Maafnya sebesar-besarnya Karena Dendam saya yang berlebihan Sakit hati saya yang berlebihan Yang buat mereka celaka Saya akan minta maaf Dan saya akan datang ke rumah Oke, terima kasih Mbak Indah Kami harap yang terbaiknya Buat Mbak Indah Saat malam Setelah gelap hati Dan ditutupnya kebaikan Kini dirinya dipenuhi Rasa sesal yang amat dalam Karena perbuatannya Yang mencelakai orang lain Raya kamu percaya Indah Akan melakukan Seperti yang kamu bilang Datang ke rumah Yang menjadi korban Minta maaf dan lain-lain Saya tampaknya Masih setengah-setengah percaya Sama Indah ya Apakah dia akan melakukan itu Atau tidak Tapi yang jelas di rumah Di lokasi tempat Indah Masih banyak Semacam kayak ritual-ritualan Yang aneh-aneh gitu Benda-benda aneh Kayak gitu Perlu ada penelusuran gak? Tampaknya perlu ada penelusuran Dan rekan kita Frisly akan menelusuri lokasi Indah Baik Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin Akan melakukan penelusuran Ketempat partisipan kami Indah Pemirsa sekarang kita sudah sampai Di rumah Mbak Indah Ini aku langsung masuk aja Permisi Mbak Indah Permisi Mbak Mbak Indah Saya pakein masker dulu ya Sama klipon Kak Asri Ya Aku minta tolong pakein masker Sama kliponnya ya Oke Mbak Indah Jujur sih ya Mbak Dari awal tadi masuk kesini Kok aku kaget Karena pas tadi ngeliat Mbak Indah Ngintip Aku gak ngeliat Mbak Indah Tapi aku malah ngeliat sosok kuntilanak Yang sekarang ada di belakang sana Iya kak Jadi selama ini aku selalu diganggu Diganggu terus sama ngundilanak itu Diganggu sama sosok kuntilanak? Iya kak Dia selalu ganggu aku terus Dari apa yang saya lihat Mbak Indah selalu gelisah pada saat tidur Karena adanya gangguan-gangguan dari makhluk gig Akibat dari gangguan tersebut Membuat kondisi psikis Mbak Indah Semakin hari semakin memburu Terima kasih telah menonton! Ya Mbak Indah Datangnya saya kesini mau ngebantuin Mbak Indah kok Terima kasih ya kak Udah nyepetin waktu buat dateng ke rumah aku Iya mbak Tapi mbak Saya kok ngerasa Ada benda Atau suatu energi yang besar Aku belum tau juga ini pemirsa mengarah kemana Karena aku cuma ngeliat sosok kuntilanak tadi Yang dari tadi tuh ngegangguin Coba untuk komunikasi Tapi setengah-setengah dan dia tuh kayak ngasih tau Mbak Indah ini ada yang ngirim Ya jadi Biasanya Aku selalu melakukan Puasa mati geni Puasa mati geni? Iya kak Di ruangan? Di suatu ruangan Agar ritual aku berhasil Oh oke Saya boleh tau ruangannya dimana? Boleh kak Di sebelah sini Kayak ruangannya dijaga banget ya? Iya Hanya saya yang masuk Oke Mbak Maaf Ini kok ada lilin ya? Iya Setiap saya puasa mati geni disini Hanya satu lilin ini yang menemani saya di ruangan ini Oh Jadi Mbak Indah sendiri dan sama lilin ini? Lilin ini Oke Pemirsa Sekedar informasi untuk kalian yang belum tau Apa itu puasa mati geni? Jadi puasa mati geni itu Adalah puasa untuk Menaikan suhu tubuh manusia Menjadi lebih panas Dan setara dengan iblis Agar bisa melakukan santet itu Jadi secara gak langsung Orang yang melakukan puasa mati geni itu Dia yang menyatukan dirinya dengan iblis Mbak Mbak Indah tuh ngelakuin santetnya sendiri Atau gimana? Iya kak Oke Pemirsa Jadi Mbak Indah ini melakukan santet itu sendiri Dan dia berpuasa disini Sebenernya ngelakuin santet sendiri aja Itu udah salah Karena melakukan santet itu Membutuhkan syarat-syarat Ada beberapa syarat yang harus Bener-bener dipenuhi Dan yang aku lihat Kalau misalnya secara tubuhnya Mbak Indah ini Kayak Belum mencukupi syaratnya Jadi belum dilakukan sepenuhnya Makanya ada gangguan Dari banyak makhluk yang dari tadi Kayak Mereka tuh mencari rumah Mbak Iya kak Jadi selama ini aku diganggu terus makhluk-makhluk itu Aku udah capek kak Aku pengen dibersihin Iya iya Aku bantu untuk netralin ya mbak Kak Aku minta tolong Ambilin lada boleh? Mbak Indah Mbak Indah aku minta Mbak Indah untuk fokus ya Mbak Indah untuk fokus Meremin matanya Yakin kalau setelah ini Gak akan ada apapun yang diganggu lagi ya Kenapa itu? Kejar 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 Gak akan ada apapun yang diganggu lagi ya mbak Indah Mbak Indah Mbak Indah Mbak Indah sadar Mbak Indah Mbak Indah Ternyata Ruangan ini Merupakan tempat ritual yang dimaksud sama mbak Indah Yang melakukan ritual santet itu disini Aku juga gak rasa Aku disini bener-bener gak enak Tapi kenapa malah dia larinya kesini Mbak Mbak kenapa lari kesini Tadi Tadi aku merasa Kuntil anak itu Kakak Dia Dia nadap aku kak Dia Dia serem banget Oke Pemirsa Jadi sebenernya gak ada Si kuntil anak itu Tapi dia mengganggu Pemikirannya mbak Indah Jadi Mbak Indah kayak halusinasinya Kalau kita ini Dateng buat nyerang dia Mbak Ini aku frisly Aku bakalan bantuin mbak Indah Oke Yang penting mbak Indah ngelawan semuanya Kalau ngerasa dia ngegangguin Apa sosok itu ngenyamperin mbak Indah Dilawan aja Yah Dan untuk ini Pemirsa Ini udah gak bener banget sih Ini alat ritualnya bisa dilihat Ini kayak emang Udah gak digunakan lagi Jadi makhluk-makhluk Banyak yang dateng kesini Berharap ini bisa menjadi tempat dia Mbak Indah Ini deh Mbak Indah aku netralin Terus ini ruangan ini juga aku netralin Dan semua barang-barang ini Aku sinta ya Ya kak Aku netralin mbak Indah dulu Kak Aku minta tolong lada yang tadi Aku mau bersih Fokus ya mbak Indah fokus Fokus Dilawan Udah ya Kak Sri Aku minta tolong ngambilin aku garam boleh Ini gak enak banget sih Ini udah Iya udah kak Mbak Indah Boleh berdiri sampe ngaku Aku juga gak tau kenapa ya Sampai di ruangan ini Aku malah ngerasa Sosok kontil anak itu gak ada di sekitar kita Sedangkan dari tadi yang ngeganggu Mbak Indah itu sosok itu Dan aku ngerasa kayaknya bukan cuma ruangan ini deh Ada tempat lainnya gak sih mbak? Ada tapi Tapi gak ada apa-apanya Tapi ada tempat lainnya selain ruangan ritual ini? Ada? Iya ada Yaudah ini saya netralin dulu Nanti semuanya juga disita sama tim saya Abis itu mbak Indah nantriin saya buat keruangannya ya Ya baik kak Kasri Tolong bantuin aku kak Kak aku minta tolong semuanya ini disita Kainnya semuanya disita Sama lilin yang dibawa tadi ya kak Sama ini kak maaf Jomain lah dimana pengennya Iya Ini kak ruangannya Oke Yaudah mbak Tapi aku gak berani Gak berani untuk masuk Iya karena Keruangan itu selalu Selalu kayak ada sosok yang ganggu aku terus Yaudah mbak tadi kan Mbak Indah udah saya netralin Jadi sekarang Mbak Indah udah gak usah mikirin tentang gangguan itu lagi Saya ada disamping Mbak Indah terus ya Tenang aja ya Saya minta tolong bantuan Mbak Indah Bener gak apa-apa kak Iya gak apa-apa Iya gak apa-apa kok Ini kamar tidur aku Oke ini kamar tidurnya Mbak Indah Dan saya juga mau nanya Itu apa foto Foto-foto yang udah dicoret Itu ada foto Itu foto siapa ya mbak Itu Itu foto-foto Ini saya sanggit mbak Foto-foto orang yang mbak Indah santet Aku gak nyaman banget sih disini Cuma Entah kenapa Energi yang tadi aku maksud di ruangan sebelum-sebelumnya Itu emang mengarah ke tempat ini Mbak Indah Kalau boleh tau Mbak Indah itu menyantet mereka Apa yang terjadi sama mereka Karena saya dendam Saya sakit hati banget kak Temen saya Itu tuh witnah saya Bilang kalau Yang nyolong bareng-bareng di kantor itu saya mbak Oke Dia masukin bareng-bareng itu ke tas saya Padahal bukan saya yang nyolong kak Oke terus mbak Indah buat dia sakit atau Saya santet dengan penyakit kulit Jadi korban-korban yang mbak Indah santet ini Jadi punya penyakit kulit gitu Penyakit kulit yang berenahan ada menjijikan Oke mbak Indah jujur sih Saya kaget karena ngeliat Foto korbannya banyak Dan ini emang udah salah banget Tapi sekarang mbak Indah juga udah sadar kan Udah sadar, udah mau berubah Yaudah saya bantu Tapi saya ngerasa disini tuh ada benda Entah jimat atau apa Mbak Indah bisa kasih ke saya Enggak semua jimat Semua yang saya pake ritual Udah saya kasih waktu di studio kak Tapi kok udah gak ada disini Di rumah saya udah gak ada Tapi Sama tadi yang di Dalam yang mbak Sita Udah itu aja kok Oke Jadi jimatnya udah gak ada sama sekali Mbak yakin? Iya saya yakin Udah gak ada Karena pemirsa Ini aku juga makin keringetan banget Karena aku ngerasain aura yang gak enak banget Dari punggung aku Dan sosok itu Kayak punya rumah disini Sosok kuntilanak yang dari tadi itu Mengganggu mbak Indah dan kita Mbak saya izin untuk Nyari ya Benda itu ada dimana Mbak 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 Terima kasih telah menonton Mbak Indah ini kalung Mbak Indah Iya itu kalung yang diberikan oleh teman saya Kenangan-kenangan Dari teman yang disantet juga Iya jadi yang ditipin ke kakaknya Kenangan-kenangan buat saya Oke pemirsa jadi aku udah nemuin Energi yang kuat yang aku maksud itu Berasal dari kalung ini Jadi sosok tersebut kuntilanak yang mengganggu Mbak Indah Rumahnya itu di kalung ini Jadi malah salah Mbak Kalau menurut teman Mbak itu Ngasih kenang-kenangan buat Mbak Indah Dia justru memberikan Makhluk yang Makin lama itu makin mengganggu Mbak Indah Oke ini Ini yang bener-bener bener sih Ya kak aku nyesel banget Aku bener-bener nyesel banget Aku mau berubah kak Aku mau bersih Aku capek kak diganggu terus Mbak Indah ini kalung ini saya Sita ya Mbak Indah tenang aja Sebelum setelah ini juga udah gak ada lagi yang mengganggu Mbak Indah Nah pemirsa ini juga pelajaran untuk kita semua Jangan pernah melakukan santet dengan alasan apapun Melalui dukun apalagi kita melakukannya sendiri Nah Mbak Indah kalau kita sakit hati sama orang lain lebih baik memaafkan dan mengikhlaskan bukan malah menyantet Ya kak aku janji aku mau ngakuin itu Dan aku akan coba ikhlas Kalau orang yang hujarin aku Yaudah semoga setelah ini Mbak Indah gak akan diganggu sama apapun Ya makasih kak Iya kak Sri Ya Aku minta tolong kak nanti semua barang-barang disini disita juga ya kak digabung sama yang lainnya Oke kak Yaudah yuk Mbak Indah Malam hari ini dua partisipan telah hadir di menembus mata batin Rita dan juga Indah Dua-duanya adalah pelaku mistis Kalau Rita supaya usahanya laku dia menggunakan penglaris Tapi Indah playing victim Seolah-olah menjadi korban Dan dia akhirnya mengirimkan santet Dialah sang pelakunya Gimana Rory Rita dan Indah Lebih menyeramkan dan membahayakan Indah sebenarnya ya Iya kalau Rita tuh kasian dia gak bisa ngomong Dan yang ada adalah efek dari dia bermain mistis Dia korban juga dari saingan bisnis Iya Dia dikirim juga Iya dikirim juga Dan dia muntah-muntah terus gitu gak bisa ngomong Kasian tuh Rita Indah saya gak simpatik Saya bilang kan ke orangnya saya gak suka sama kamu Gitu Iya Tapi dua-duanya bisa jauh lebih baik setelah malam hari ini Dua-duanya mudah-mudahan bisa jawab lebih baik Oke Put gimana tanggapan ya Put? Kalau aku tadi lebih simpati ke mbak Rita sih Kasiannya Dia korban aja sebenarnya Dia beneran korban Not playing victim Iya Yang playing victim itu yang mbak Indah itu justru Iya Rita karena kondisi Iya karena Rita karena kondisi Kesandainya dia gak dikirim santet duluan mungkin dia gak bakalan seperti itu Warungnya mungkin bakalan Usahanya mungkin bakalan lari Sedangkan kalau Indah Dia terlalu gelap mata sih Jadi menghalalkan semua cara Seharusnya kan bisa diselesaikan secara baik-baik Jadi dia kena konsekuensinya sendiri Mudah-mudahan mereka dapat yang terbaik ya Terima kasih Putrina Marina sudah hadir di menembus mata batin Sukses untuk semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penjelasan dan pencerahannya Terima kasih Lebih baik kita bersabar Karena sesungguhnya pembalasan itu Akan tiba Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya Akan segera kami sajikan disini Menembus mata batin Terima kasih 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 Terima kasih